Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri simulasi pengamanan unjuk rasa yang dikelar Polda Jambi pada Kamis pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan anggota baik dari unsur BRIMOB, unsur SAMAPTA, unsur Kesehatan, dan unsur-unsur yang lainnya, yang memang sudah diatur oleh pihak kepolisian untuk penanganan unjuk rasa. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri simulasi pengamanan unjuk rasa yang digelar Polda Jambi. Kegiatan simulasi yang digelar di lapangan Gubernur Jambi itu turut dihadiri jajaran Polda Jambi dan perwakilan Forkopim Dasa Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan anggota baik dari unsur BRIMOB, unsur SAMAPTA, unsur Kesehatan, dan unsur-unsur yang lainnya, yang memang sudah diatur oleh pihak kepolisian untuk penanganan unjuk rasa. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mewakili pemerintah daerah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih atas inisiasi dan inovasi dari Polda Jambi yang sudah mengajak beberapa elemen seperti TNI, Satpol PP, Damkar, dan lain sebagainya atas pelaksanaan simulasi sistem pengamanan kota. Edi berharap ke depan petugas gabungan dapat melakukan aksi pengamanan dengan baik. Terima kasih atas inisiasi dan inovasi dari Polda Jambi mengajak beberapa mitra strategis yang baik itu TNI, kemudian teman-teman Satpol PP, kemudian ada Damkar, dan lain sebagainya atas pelaksanaan hari ini simulasi sistem pengamanan kota. Menurut saya, hari ini perlu kita berikan apresiasi dan dukungan sehingga ke depan kita bisa melakukan atas pelaksanaan diri. Walaupun yang disampaikan oleh Pak Kapolda, Alhamdulillah Jambi situasinya aman, kondusif tidak ada hal-hal yang mengkhawatir bagi keamanan dan keteritipan Provinsi Jambi. Sekali lagi, kami terima kasih, tetap semangat, bravo buat Polda Jambi.